Kalau dulu kita mengenal Syarina sebagai seorang anak yang spunky, agak sedikit, hyper dan dendam. 17-18 tahun kemudian setelah film yang pertama. Jadi yang saya bisa katakan adalah ini perkembangan tokoh mereka. Kalau dulu kita mengenal Syarina sebagai seorang anak yang spunky, agak sedikit, hyper dan dendam. Sadam adalah anak kami yang sangat dijaga. Ini adalah bagaimana mereka mengalami perkembangan kehidupan mereka setelah sekian belas tahun. Sejujurnya sebenarnya hanya satu tahun setelah film itu dibikin, kami selalu mendapat dorongan dari banyak pihak. Harus bikin lagi kualangan Syarina 2. Tapi Syarina berkembang luar biasa waktu itu. Maksudnya karir musiknya jalan kemana-mana. Dan ya saya juga bersama Mira sebenarnya punya mimpi tetap, tapi mencari momentum yang terlaku itu belum pernah. Tapi ya beberapa tahun yang lalu ini, saya tadi bilang, waktu kita melihat bagaimana tokoh seperti Rangga dan Cinta bisa berkembang. Dan mereka sebenarnya menjadi dua orang yang menurut saya sangat menarik ya, Syarina dan Derby. Bagaimana mereka berjalan dalam umumnya masing-masing di musik, di acting dan film buat Sadam. Jadi di sisi depan. Mas Riri, kan ketualangan Syarina zaman dulu kan jadi role model untuk kebangkitan film Indonesia. Ada beban banget gak sih untuk Syarina yang kedua ini nih? Gimana kan semakin zaman, semakin maju, harus ada kemajuan apa dari teknologi? Syarina dulu yang jawab boleh. Hah? Gimana? Ada beban berat gak? Dulu kan jadi role model kebangkitan film Indonesia. Syarina abis Syarina kan ada ADC. Itu gimana? Sekarang ini ada berat gak sih untuk beban beratnya kamu dan sepuluh tim? Buat ya Syarina kedua? Aku rasa sih karena aku juga timbul bersama gitu ya. Jadi rasa keinginan aku untuk menceritakan cerita ini juga setinggi mereka yang mulai-mulai. Yang juga menantikan film ini. Jadi aku lebih kayak pengen bercerita aja sih. Pastinya ada juga kayak rasa neg-negannya. Karena mungkin approach-nya beda ya dengan yang dulu. Kalau masih kecil kan aku gak kepikiran gitu loh role model atau apa kan gak kepikiran. Main aja gitu. Kalau sekarang sudah lebih tua. Jadi approach-nya itu lebih... Lebih dewasa. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Jadi approach-nya itu lebih sadar semuanya gitu. Awareness itu lebih ada gitu. Bahwa ini film yang dibuatkan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kita disini untuk berkreasi dan bermain. Jadi wujudnya iya kan ya main-main. Kan kita coba main-main gitu. Kita tiap hari ada nari, ada nyanyi, ada latihan-latihan lainnya. Kita play menjadi perang yang berbeda dari kita itu. Kita main aja sih. Tapi ya... Terima kasih.